Intro Halo, welcome back to Ngobat, Ngobrolin Advocate Sekarang kita masuk ke episode kedua Nah di episode sebelumnya ini kan Loh Lopado udah tau soal definisi, kewenangan, tanggung jawab, sampai eksistensi dari malpraktek itu Khususnya di malpraktek advokat ya Bener Di episode kali ini tuh kita mau ngomongin soal jenis-jenis malpraktek advokat ini sih Jadi gimana Ben? Diatur dimana sih sebenernya nih malpraktek advokat? Sebenernya kalau buat malpraktek advokat ya Sebenernya tuh yang diatur adalah hal-hal yang harus dituruti dan dijunjung tinggi sama si advokat Yang berarti kalau memang hal-hal tersebut dilanggar sama si advokat Itu jatohnya malpraktek advokat gak sih? Iya betul Nah buat malpraktek advokat itu diatur di UU Advocate sama di Kode Etik Advocate Indonesia Nah jadi di episode ini tuh kita bakal nge-breakdown ketentuan-ketentuan yang ada di UU Advocate sama Kode Etik Advocate Nah bener banget Kalau dari Undang-Undang Advocate ini sendiri itu kan Undang-Undang 18 tahun 2003 Spesifiknya itu sebenernya ada di pasal 6 Tapi mereka gak ngatur secara eksplisit, gak secara langsung Tapi diatur itu secara gak langsung Jadi ada ketentuannya itu berbunyi demikian kayak gini sih Bukan berbunyi, sorry Dia nge-point out apa-apa aja sih yang sebenernya bisa membuat seorang advokat itu ditindak gitu Yang pertama itu mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya Kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rakan seprofesinya Ketiga, bersikap bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundangan, atau pengadilan Keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya Kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan atau perbuatan tercelah Dan yang terakhir itu ada melanggar sumpah atau janji advokat dan juga pelanggaran atas kodiatik advokat Nah, tapi menurut lu ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang advokat tersebut gimana sih, Nart? Hmm, kalau menurut gue, sebenarnya menurut gue relevan sih Ini kan undang-undang sebenarnya dirancang itu, undang-undang advokat itu dirancang buat salah satu tujuannya juga untuk mengatur dan membatasi perilaku dari advokat advokat ini Karena sebagaimana kita ketahui, advokat itu di negara hukum kita, di negara hukum Indonesia itu dianggap sebagai pekerjaan, profesi yang mulia atau official nobile Nah gitu, makanya itu kenapa menurut gue relevan, walaupun emang pada kenyataannya emang masih ada aja sih, advokat-advokat yang bandel Tapi selama penindakannya tegas, undang-undang ini sih relevan gitu menurut gue Tapi Ben, selain undang advokat nih, ada kode etik tuh, itu gimana sih diatur lu? Nah, kalau di kode etik advokat Indonesia tuh, ketentuan-ketentuan itu ada di pasal 2 sama 3 Nah, di situ tuh mengatur bahwa ada 4 nih, tentang lingkup laku advokat yang diatur Apa aja sih? Pertama itu ada ngomongin kepribadian advokat yang diatur di pasal 2 sama 3 kode etik Nah, contohnya tuh advokat tuh nggak boleh nolak klien atas dasar misalnya resara, isu-isu sara Hal kayak gitu, misalnya beda agama, beda ras, beda suku, beda jenis kelamin, dan semua perbedaan lainnya Kecuali, itu emang ada pertentangan dalam hati nuraninya Itu ada pengecualiannya Nah, selain dari itu tuh advokat juga wajib tuh menjunjung tinggi tegaknya hukum Dan juga menjunjung tinggi HAM dalam negara hukum Indonesia Nah, selain dari itu juga ada tentang hubungan dengan klien yang diatur dalam pasal 4 kode etik tersebut Misalnya mengutamakan selesainya sebuah perkara perdata itu harus diutamain di klien secara perdamaian tersebut Bukan langsung apa-apa berat-berat persidangan Nah, dan untuk penentuan biaya jasa advokat tersebut harus juga tuh disesuaiin sama kemampuan finansial dari si klien tersebut Jadi nggak bisa asal ngetok harga tinggi misalnya kayak kasus TRE, tapi lo ngetok harga layarnya kayak 2M Iya, harus asal ngetok harga, tapi lo bisa tuh Kan misalnya nih, misalnya lo punya klien yang say secara finansial tuh ekonominya menengah nih Tapi lo taginya nih, jasa gue harganya 10M, nggak boleh ya? Ya jatuhnya kalau bisa gue ibaratin kayak gini nggak sih? Kasus TRE, biaya matre, bikin orang jadi TRE, iya sih? PECAAA! Nah, selanjutnya itu ada ketentuan tentang hubungan dengan teman sejawat Yang itu diatur di pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia Ibaratnya tuh lo harus bisa jaga hubungan lah sama kawan-kawannya tuh yang berprofesi juga sebagai advokat Sama kawan tuh iya? Iya, bisa tuh nih, sesama kawan nongkrong Ya lo jangan sampai adalah cek cok cek cok Yang sampai lo berdua nih sesama advokat Jadi saling benci, saling nggak mau ketemenan dan juga akhirnya malah saling ngejatuh-jatuhin sesama advokat Itu juga maksudnya udah melanggar dari Kode Etik itu sendiri juga loh Kan itu sesama-sama kawan ya, sesama-sama advokat Harus saling menghormati lah Iya, setuju Nah, selain dari itu ada cara bertindak menangani perkara Yang diatur di pasal 7-8 Kode Etik Advokat Indonesia Nah, pengaturan itu secara umum Itu nentuin kalau advokat nggak dibenarkan untuk mengajar atau mempengaruhi saksi Yang diajukan pihak lawan dalam perkara perdata Atau misalnya kalau dalam konteks pidana ya JPU, Jaksa Pemutemum Nah, ada juga nentuin kalau advokat itu nggak boleh beriklan sebatas untuk menaik perhatian Termasuk memasangkan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan Itu yang jadi bikin kayak, nyadar nggak sih? Nggak pernah ada iklan-iklan lover yang gede yang misalnya pelangnya gede Nama lovernya apa Dan emang cuma buat sebatas iklan-iklanan doang Nggak, karena emang itu diatur, emang nggak boleh Kalau buat mengiklankan itu cuma sebatas lo mau menarik attention orang Emang nggak boleh kalau dikodetik Ya, tapi jatohnya cringe juga nggak sih? Kayak lo lover nih, lo ngiklanin di TV-TV gitu ya Cah, kureng menurut gue Kureng, lanjut Nah, terus tadi kan kita udah bahas lagi Kita udah bahas tentang pengaturannya nih Tentang apa, malpraktik advokat di Indonesia Dari peraturan pendang-pendang Kalau realitanya tuh sebenarnya Praktiknya tuh, apa sih yang kejadian beneran nih Kayak yang dilakuin sama advokat-advokat di Indonesia Apa yang mereka langgar dari nonton-donton advokat Atau misalnya, kayak AI juga gitu loh Kodetik advokat di Indonesia Nah, contoh nyatanya tuh ada suatu law firm ternama nih Yang kantor di daerah Sudirman Mereka tuh pernah digugat sama perorangan Karena mereka ngasih pertimbangan hukum yang salah lah Dalam suatu perjanjian bisnis Digelopinian gitu jatanya gak sih? Bisa dibilang gitu Bisa dibilang gitu ya Nah, selain dari itu juga ada kasus Poce Kalygis yang lawyer yang Apa sih isu kriminalisasi gis itu kan? Oh, yang dia ini gak sih? Nyuap hakim? Iya, yang dia nyuap hakim petun pas dibilang lainnya Itu parah, itu lumayan kusial Sama, ada satu lagi tuh tentang si Apa namanya? Sulaiman Joyo Atmojo nih Dia tuh terbukti bersalah melanggar Kodatik Atmokat Indonesia Pas dia ada proses peradilan ini PKPU, PT Mahakarya, Agung Putra Kenapa? Karena dia nerima suap sebesar 90 ribu dolar Singapura Nah, coba menurut lu dari salah satu kasus itu tuh Apa menurut Gunar? Kalau menurut gue ini jadi salah satu problema juga yang gue liat ya Emang kesalahan Misalnya kayak dalam firma hukum yang tadi digugat tuh Misalnya mereka punya kesalahan dalam bikin pertimbangan hukum Atau legal opinion Itu menurut gue harus banget dilakuin dengan amat sangat lintih Harus meticulous gitu loh menurut gue Tapi balik lagi sih Mungkin client-nya juga emang gak knowledgeable Gak punya pengetahuan yang memadai Buat nafsirin dari apa yang dituliskan dalam legal opinion Atau pertimbangan hukum itu kan Jadinya Contradiktif juga Jadi kayak Gimana ya? Imbasnya jadi karelasi bisnisnya dia juga Sebagaimana yang dituliskan dalam kontrak bisnis Si kliennya ini, si penggugatnya ini Nah, iya tuh Menurut gue tuh jadi hal yang menarik untuk dibahas Karena misalnya ada dua perspektif yang berbeda nih Tapi kalau menurut gue ya Selama advokat-advokat di law firm tersebut Emang udah bikin pertimbangan Sampai misalnya nih Bisa bikin pertimbangan hukum yang kesannya ambiar Dalam arti bener-bener gak masuk akal Ya jatuhnya mereka luput dari aspek menjunjung tinggi kebenaran hukum gak sih? Karena bagaipun mana caranya Mereka tuh udah dibayar buat jasanya Dalam memberi bantuan hukum Nah itu dia Ben, gue sebenarnya gue setuju nih sama pendapatnya Benny ini emang Pecah Pecah banget nih Tapi lo penasaran gak sih kayak gimana caranya Advokat-advokat bundle ini tuh ditindak gitu Ketika mereka melanggar aturan-aturan yang udah mengatur Peraturan undang-undang yang udah Mengatur bagaimana mereka berperilaku dan membatasi dan dilanggar Itu tindakannya gimana gitu konkretnya gitu Penasaran gak? Wah, lo liat jam dulu dah di laptop Eh, buset dah Udah habis nih waktu kita nih Sorry banget nih Iya, udah habis nih Sorry banget nih Berarti buat masalah penindakan-penindakan dari advokat-advokat bundle itu Kayaknya gak bisa kita yang cover deh Jadi nanti stay tune aja di episode berikutnya ya Benny and Lenny signing out Peace out Stay safe